Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya pada kali ini kita akan coba share bagaimana untuk membuat sebuah tampilan dari layout website sebelumnya tentunya kita sudah membuat desain layout website nya saya akan membuat yang sederhana pada part 1 ini saya akan membuat layout seperti ini nantinya saya isi konten menu disini dengan menu menu dari web aplikasi jadi nanti kita butuh header content dan folder anda bisa desain header nya sesuka hati anda dan folder nya juga silahkan jelas disini saya akan membuat share bagaimana caranya untuk membuat layout seperti ini anda bisa menggunakan software text editor atau notepad plus plus karena yang masih hanya untuk mengetikkan kode HTML tapi disini saya akan menggunakan ada dreamweaver yang sudah terinstall di bisnis saya oke dan ini adalah kotokan oke langsung saja anda buat dan anda langsung buat dokumen baru saya sudah membuat saya sudah mencuri stamp saya telah membuat dokumen nama latihan.tml dan saya save di folder htdocs dari exam.tp ya nah sebelumnya anda harus mengenai install dulu server localhost tapi disini saya menggunakan exam.tp oke langsung saja kita akan membuat tampilan seperti ini kita akan menggunakan div untuk body semuanya kita akan menggunakan div id main kemudian boleh kita kasih class class misalkan kita kasih class main oke seperti ini nah kita taruh di bawah karena ini id main selanjutnya kita akan membuat div header sama seperti tadi kita tuliskan div div id hand class ya ini permisaman saja oke kita sudah punya header kemudian kita akan membuat menu kemudian kita akan membuat kemudian kita akan membuat ini kita akan masuk ke tadi kita akan masuk ke terapi kita akan masuk ke ini selanjutnya kita sudah punya, lalu folder kita kasih sama seperti tadi juga give id filter filter kemudian flash semangat ini saja oke seperti ini agar tidak keliru saya akan kasih komen di sini ini untuk folder kemudian ini untuk konten dan ini ini seperti ini saya akan save jika ini di run masih belum menampilkan apa-apa karena kita belum memberikan sebuah konten kita untuk header agar nampak saya kasih h1 kemudian akan saya tulis kemudian akan saya tulis temukan bot ea ada ini sebagai contoh saja h1 b kemudian ops salah juga kemudian di semua juga sama s1 s2 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 tapi kita loading ini sudah terlihat ini belum membentuk artinya belum sempurna untuk membuat tampilan seperti ini kita akan membutuhkan nanti adalah CSS kita akan gabungkan sekarang saya hanya membuat susunannya saja saya akan tulisan ini saya akan pindahkan ke tengah caranya cukup mudah disini kita tulis center kita tulis enter kita tulis saya akan copy paste seperti ini seperti ini seperti ini oke kita sudah set untuk dasar kita sudah punya seperti ini sebenarnya strukturnya sudah sama seperti ini nanti kita akan membahas lagi di tutorial selanjutnya di tutorial selanjutnya kita akan mencoba menuliskan sebuah CSS dan memasukkan gambar dari header folder dan folder nanti anda bisa desain dulu gambarnya untuk tampilan headernya dan untuk background di konten ini untuk tutorial pertama ini adalah tutorial dasar untuk pemula terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih